Ya pemirsa, Gubernur Jambel Haris melakukan uji coba jaringan internet di Desa Muara Umat, Kecamatan Batang Merangin, Kerinci. Hasilnya, warga kini dapat menikmati jaringan internet. Bahkan sinyal internet lancar dan makin mantap. Gubernur Alharis berharap dengan adanya jaringan itu dapat mempermudah komunikasi dan informasi cepat. Desa Muara Umat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, yang dulu terisolir. Namun kini dapat menikmati jaringan internet. Bahkan sinyal internet di daerah itu lancar dan semakin mantap. Gubernur Jambel Haris saat kunjungan kerja atau kunkar ke Kerinci, melaunching apresiasi Merdeka Internet Telkomsel di Desa Muara Umat, Kecamatan Batang Merangin, Senin 3 Juni 2024. Pada kesempatan itu, Alharis mencoba langsung kekuatan sinyal jaringan internet dari rumah makan Romi di Muara Umat. Dengan didampingi PJ Bupati Kerinci Asraf, Kadis Kominfo Aryansyah, dan sejumlah pejabat lainnya. Alharis melakukan video call dengan sejumlah kerabatnya untuk mengetes kekuatan jaringan internet di daerah tersebut. Pada kesempatan itu, Alharis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu membuka akses internet di Muara Umat. Menurut Alharis, selama ini daerah Muara Umat sulit mengakses informasi. Sebagai daerah yang rawan bencana, seperti longsor dan hal-hal lain yang terjadi di daerah itu menjadi sulit untuk cepat diatasi. Dua puluh tahun daerah ini masih belum membuka akses informasi ke daerah ini. Sehingga daerah yang rawan bencana di sini, kadang-kadang longsor, kemudian juga hal-hal lain yang pernah serta jadi di sini. Nah ini sering kesulit kita untuk percepat proses penanganannya. Kadang longsor, kadang-kadang sulit untuk kasih kita. Dan juga ada perempuan helikopter dan sebagainya. Kita berharap dengan adanya jaringan internet ini, kita berharap akses informasi ke desa ini dengan mudah bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga apapun yang terjadi di sini, dengan cepat bisa kita ambil laka-laka tindakan secepatnya. Itu yang kita harapkan. Jadi saya harap ini bisa dijaga oleh masalah dengan baik, di rawat, sehingga nanti tetap terus bisa ditemangkan lagi yang lain-lain semoga.